Pimpinan Pusat Fatayat Nahdutul Ulama bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengadakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara Dalam acara pembukaan ini dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Pulau Morotai, Arsyad Haya Ketua PCNU Morotai, Din Aswan DPRD Fraksi PKB, Suaib Haji Kamil Ketua GFP Ansor, Morotai, Yuswan Ali Ketua PCF Fatayat NU dan Kesebangpol Kabupaten Pulau Morotai Dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma Saya kira itu jangan mencapai bismillahirrahmanirrahim Saya atas nama pemerintah daerah Membuka secara resmi Bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga kerja Bidang ekonomi Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 Morotai 3 sampai 6 Oktober 2019 Terima kasih Kita potensi ikannya itu luar biasa Kita kan ekspor ikan Kefet dam Oleh karena itu, Morotai telah menyumbang berharap revisa negara Lewat itu Tetapi kemudian, pemanfaatan yang lain-lainnya itu kan masih kurang Ya kan masih kurang Oleh karena itu butuh pelatihan Itu yang pertama Yang kedua adalah soal destinasi wisata Morotai itu adalah 10 New Bali 10 Bali baru Berarti potensi wisatanya sangat luar biasa Nah sekarang Tinggal yang dilakukan itu adalah Bagaimana sumber daya wisatanya Itulah sebabnya sekarang Morotai Itu lagi menyiapkan generasi-generasi wisata Jadi kerjasamanya dengan Apa sahih Dari sahih sekarang lagi dilakukan pelatihan Nah ini mereka-mereka ini dalam 36 bulan ke depan Itu akan dikirim ke Malaysia Untuk melanjutkan pelatihan itu Kegiatan bimbingan teknis diselenggarakan sebagai kontribusi nyata Dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi Dalam peningkatan peran serta fatayat padatul ulama Terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah tertinggal Khususnya di Kabupaten Pulau Morotai Nah khususnya untuk kegiatan bimbingan teknis Yang dilaksanakan di Kabupaten Morotai ini Adalah untuk meningkatkan Apa namanya Peningkatan potensi Komoditas atau produk kumpulan Dari sisi SDM-nya Sebagai kemampuan untuk Meningkatan pengolahan Maupun peningkatan pemasaran Produkungan tersebut Nah dalam hal ini Pintek Diharapkan agar Dapat Menumbuhkan UMKM Ataupun Wira usaha muda khususnya Yang ada di Kabupaten Morotai Agar nantinya dapat mempunyai Dampak Untuk Dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja Penurunan Angka pengangguran Termasuk juga penurunan Kemiskinan Kegiatan bimbingan teknis ini Diisi oleh berbagai narasumber Di antaranya Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kasubi Tenaga Kerja Direkturat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa, PDT Pimpinan Pusat Fatahat Nandutul Ulama Dinas PNB Kabupaten Pulau Morotai Dan Instruktur dari Intermoda Fokus kegiatan bimbingan teknis Yang diselenggarakan pada pelatihan ini Di bidang pemasaran media online Via marketplace seperti Tokopedia Juga via media sosial Seperti Fanpage Facebook Teman-teman peserta Dari Fatahat Nandutul Ulama Dan juga perwakilan dari masyarakat desa Yang ada di Kabupaten Pulau Morotai ini Akan mengikuti kegiatan ini Yang konsentrasi dan fokusnya adalah Untuk peningkatan Apa namanya E-commerce Yaitu peningkatan skill dan kapasitas Di dalam bagaimana Kita mampu menjual produk melalui online Dan ini sangat penting Untuk teman-teman kami Yang ada di Kabupaten Pulau Morotai Mengingat Kabupaten Pulau Morotai ini Adalah Kabupaten dengan Pemandangan yang sangat indah Dengan kekayaan alam yang luar biasa Pantai dan lain sebagainya Dan Indonesia juga memfokuskan Kabupaten Pulau Morotai ini Untuk masuk di dalam kancah internasional Sehingga sangat penting Bagi perempuan Teman-teman kami Fatahat disini Untuk bisa meningkatkan kapasitasnya Bersaing dengan orang lain Di dalam bagaimana Mengembangkan produk-produk melalui online Keserta juga dipandu Untuk membuat akun Google Bisnisku Dan bagaimana cara Melakukan pemasaran secara online Perjualannya hanya di satu toko Di Tokopedia Yang yang ngelola yang anak laki Yang pekat sama apa tadi Cucunya si nenek Seperti itu Jadi ada harapan Selalu ada harapan Kalau sekarang kelihatannya masih sulit Ya karena kita baru mulai Internet aja masih belum lancar Tapi suatu hari Begitu internet lancar Kita sudah siap Daripada kita tidak pernah belajar Nanti kalaupun internet sudah lancar Cuma buat nonton Youtube aja Tidak jadi duit Keserta kegiatan ini Berjumlah 40 orang Yang terdiri dari Anggota Fatahat disulama Kabupaten Pulau Merotai Dan perwakilan pelompok binaan Dan bingas dari Dinas PMD Kabupaten Pulau Merotai Saya berterima kasih dan saya banggakan Untuk saya mengikuti pelatihan ini Sehingga saya mendapat ilmu yang lebih Yang lebih menambah bagi saya Dan teman-teman saya mengharapkan Bahwa kalau saya habis bintik dari sini Saya pulang Jangan cuma di sini saja Saya pulang Harus saya membuat Saya membuat produk yang mereka Yang sudah dilatihkan sama saya Setelah mengikuti kegiatan ini Kami dapat pelajaran yang luar biasa Yaitu pelajaran kami Sebagaimana yang tadinya Produk kami dipasarkan secara lokal Sekarang bisa kita memasarkan secara internasional Satu nomas ini melaporkan dari Merotai, Melukung Utara Merotai, Merotai, Pakin! Terima kasih telah menonton!